Selamat datang di konten saya, silahkan tonton sampai habis, biar nggak salah paham, terutama kadun. Beletak! Cik, kesatu, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, um swastiastu, namo budaya, salam kebajikan. Tadinya mau biar kayak anggota Dewan DPRD DKI Jakarta. Tapi malah kayak SBY. Jadi gimana kalau SBY memimpin rapat DPRD? Ya kan nggak mungkin. Baik, kita mulai saja acara kita, ya. Karena memang sesuai perintah mendagri, bahwa paling lambat 30 hari sebelum kepala daerah kelar masa jabatan pada tahun ini, maka DPRD harus sudah rapat paripurna untuk membuat keputusan pemberhentian. Juga persiapan bagi figur-figur yang dijadikan sebagai pejabat pelaksana tugas kepala daerah sampai nanti habis periode pada 2024. Termasuk Anis. Kecekek saya ini ya. Nah, karena itulah, mulai jam 10 pagi tadi, DPRD DKI Jakarta menggelar rapat paripurna pengumuman pemberhentian Gubernur DKI Jakarta, Anis Baswedan, di ruang rapat paripurna DPRD DKI Jakarta, di Jakarta Pusat. Nah, warga Jakarta senang bukan main. Maaf, ya. Jangan tertawa terlalu keras karena Tuhan tidak suka. Ya. Karena akhirnya mereka terbebas dari rasa was-was. Bukan ewas-ewes ya, tapi was-was. Takut namanya diganti. Dan, saudara, warga-warga dari provinsi lain juga mengucapkan selamat bagi saudara-saudara mereka di Jakarta. Isak tangis haru dan rasa kagum kepada warga Jakarta atas kesabaran dan kekuatan hati mereka menerima cobaan selama 5 tahun terakhir ini. Kok kayak drama film India, ya? Rapat DPRD Jakarta hari ini dengan agenda utama memperhentikan. Enak sekali saya ngomongnya, ya. Memperhentikan. Gimana kalau sekali lagi? Boleh, ya. Memperhentikan saudara Anis pada 16 Oktober 2022. Nanti, ya. Nampaknya berjalan mulus. Nggak ada demo penolakan dari PA212. Sebab PA212 sedang sibuk ribut dengan sesama pendemo BBM kemarin. Gimana sebagai selingan? Kita lihat videonya. Gimana sebagai selingan? Nah, saya duga yang ribut dan ribet di demo kemarin itu sebagian besar adalah pendukung daripada saudara Anis selama ini. Ya, seperti itu tabiatnya. Kalau nggak marah-marah yang ngajak berantem keroyokan. Atau maki-maki. Susah diajak pencanda begini, ya. Tumpen ini Anis diparipurnahkan mereka nggak demo. Oh, mungkin nggak tahu juga soal prosesi pemberhentian gubernur. Atau yang koordinir lagi sibuk menyelamatkan diri. Kemarin yang menarik adalah kata anggota DPRD Jakarta dari Gerindra yang sering bela Anis, yaitu Rani Mauliani. Oh ya, Mauliani. Ada ibarnya Pak Submi Dasko. Dia menghimbau Anis supaya bisa datang ke dalam rapat paripurna pada hari ini. Karena acara hari ini berhubungan dengan pemberhentian gubernur DKI Jakarta. Tapi kalau lagi sibuk, ya misalnya nggak mau hadir, nggak apa-apa. Kok begini ya? Gimana ibu ini? Biar kata kawan, kalau urusan tertib acara lembaga negara, kalau harus hadir, ya bilang aja harus hadir. Jangan sampai waktu pelantikan gubernur datang rajin paling pagi, giliran paripurna akhir jabatan, males-malesan. Enak ya jadi gubernur? Nggak mau berhenti, ya. Rapat pagi tadi digelar mulai jam 10 pagi katanya. Di ruang paripurna DPRD DKI Jakarta. Dan rapat paripurna dipimpin oleh ketua DPRD DKI Jakarta. Dan dihadiri sedikitnya, sedikitnya, tiga orang pimpinan Dewan DPRD DKI Jakarta. Lalu dihadiri ketua atau juga anggota fraksi DPRD DKI Jakarta. Serta yang sedang menunggu hari paripurna, yaitu gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Oh, begini ya, kalau Pak Mantan jadi penyiar. Ya, kalau mereka nggak datang ya, misalnya gubernur atau wakil gubernur, ya artinya ya kelewatan. Mau masuk nggak jadi kelewatan maksudnya itu ya. Ya, dan memang terdapat dua agenda utama kegiatan pada hari ini, yaitu dilakukan pengumuman pemberhentian kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada 16 Oktober 2022. Dan juga penutupan masa sidang kedua, serta pembukaan masa sidang ketiga, dan masa rises pimpinan dan anggota DPRD DKI Jakarta tahun anggaran 2022. Wah, luar biasa. Saya bocorin agendanya tuh ya. Dan tentu saja, semoga proses dan juga mekanisme ini mampu melahirkan sosok yang berintegritas untuk menyentuh langsung persoalan yang dialami oleh warga Jakarta lima tahun terakhir. Dalam waktu dua tahun yang sangat singkat, sangat singkat ke depan. Itu kata Pak Pras, ketua DPRD DKI ya. Ini menarik. Seolah lima tahun terakhir, warga Jakarta malah banyak yang bermasalah. Bisa aja nih Bang Pras ya. Iya. Nah, apa yang terjadi dengan Anies di hari-hari terakhir menjelang lengser ini? Apalagi yang bakal diganti nama oleh Anies? Apa saja larangan seorang gubernur di masa menjelang berhenti? Kita bahas setelah yang satu ini. Selamat datang di oposisi. 69 FM, episode DPRD, berhentikan Anies Baswedan. Bersama saya, Pak Mantan. Ya, ceritanya begini, Bos. 16 Oktober nanti, atau sekitar 33 hari lagi, Anies sudah bukan gubernur Jakarta lagi. Konon, para pecinta damai dan penolak politik identitas se-Indonesia bakal ada acara tumpengan. Undang-undang ya. Dan hari ini, DPRD DKI Jakarta telah resmi melakukan rapat paripurna untuk pemberhentian Anies yang berlaku sebulan yang akan datang. juga akan diserahkan ke Presiden Jokowi nama 3 figur pejabat yang layak sebagai pejabat gubernur Jakarta sampai 2024 nanti. Apakah salah satu nama pejabat itu adalah Basuki Cahyapurnama alias Ahok? Bayangkan, kita berimajinasi, andai kemudian Pak Jokowi menunjuk Ahok sebagai pejabat gubernur Jakarta, betapa Jakarta akan ada tsunami kangen atas figur yang dirasa paling cocok menjadi administrator kota Jakarta selain zaman Pak Jokowi dulu. Kalau sampai misalnya, misalnya Ahok yang jadi pejabat gubernur setelah Anies, betapa ada jutaan warga Jakarta akan menyambut dengan gekap kembita. Kembalinya orang baik yang dijolimi politik kotor pada 2017 lalu. Yang berakibat hancur luluhnya putra bangsa, yang dengan luar biasa bisa bangkit dan tetap bersemangat bagi Nusa dan bangsa. Udah kayak bidato di dalam gedung di BRD ya. Tapi tentu itu kemungkinannya kecil. Selain Ahok sepertinya sudah menemukan dunianya sebagai penjaga produktivitas Pertabina dalam kapasitasnya sebagai komisaris utama, Ahok juga saya duga sudah mulai melupakan luka hati yang terjadi karena gaya politik identitas Anies di waktu dulu. Sekarang tinggal Anies menunggu dengan menghitung hari, detik demi detik, masaku nanti, apakan ada. Kok jadi Chris Dayanti ya? Ya, jelang purna, Anies sudah nggak boleh macam-macam lagi. Ya, saya ulang. Menjelang selesai masa jabatannya, tinggal 33 hari lagi, Anies sudah nggak boleh macam-macam lagi. Tolong di-tag Anies ya. Ini bukan kata saya, tapi kata ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi, yang bilang kalau Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, dilarang, 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 membuat kebijakan strategis jelang satu bulan terakhir masa jabatan sebagai orang nomor satu di DKI Jakarta. Panas nggak tuh? Iya, Prasetyo menjelaskan, sebulan terakhir yang dimasuk terhitung setelah rapat paripurna pengumuman pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta pagi tadi sampai 16 Oktober 2022. Jadi 30 hari sebelum kelar, Anies nggak boleh, misalnya nih, misalnya, ganti staf inti di pemerintah kota, pinjam atau hutang ke luar negeri, apalagi sampai ganti-ganti nama yang nggak ada gunanya, tapi malah bikin ribet. Apalagi kalau misalnya Anies sampai berencana bangun stadion sepak bola lagi, nggak boleh. karena yang ada saja banyak anggurnya. Iya, sebaiknya sebelum lengser, Anies buat acara meminta maaf selama menjadi Gubernur. Yang pertama dan yang utama tentu minta maaf kepada warga Jakarta, kepada orang-orang yang tadinya berharap rumah murah tanpa DP, kepada orang-orang yang tadinya berharap buka usaha dimodalin OKOC, kepada orang-orang yang tadinya mau punya apartemen, tapi malah suruh sewa aja. Atau kepada anak-anak SD yang ternyata banyak yang DO. Sebaiknya, sebelum lengser, Anies buat acara meminta maaf selama menjadi Gubernur. Terutama kepada pohon-pohon di Monas yang ditebang dan sekarang entah ada di mana. Kalau mati, di mana kuburnya. Anies sebaiknya juga minta maaf kepada warga DKI yang ternyata masih juga kebanjiran. Anies sebaiknya juga minta maaf kepada para pemberi penghargaan yang ternyata tidak sesuai dengan keadaan saat ini. Anies sebaiknya juga minta maaf kepada Persija yang belum juga ngandang di JIS yang dibangga-banggakan itu. Anies juga sebaiknya ziarah ke makam Nenek Hindun yang dulu jenazahnya sempat terlantar hanya karena semasa hidup Nenek Hindun tidak memilih Anies. Anies juga sebaiknya minta maaf ke bangsa Indonesia karena perilaku politiknya sejak 2017 lalu menghasilkan istilah politik identitas yang sangat berbahaya bagi persatuan bangsa. Sudah mirip kayak pidato anggota dewan ya. Anies juga sebaiknya minta maaf kepada almarhum Bang Ali Sadikin Gubernur pertama Jakarta sejak Orde Baru karena mengganti nama Kota Tua menjadi Batavia yang ternyata nama warisan Kombeni Belanda. Anies tidak perlu minta maaf ke Ahok karena saya yakin Ahok sebagai seorang yang berserah diri kepada kuasa Tuhan Ahok pasti sudah memaafkan. Ya pada 16 Oktober 2022 Anies dan Riza Patria selesai sebagai Gubernur dan Wakilnya di Jakarta. Sehingga mulai tanggal 17 Oktober hingga pemilu bersama 2024 selesai Jakarta akan dipimpin oleh Pejabat Gubernur DKI. Semoga Jakarta kembali menjadi contoh baik provinsi lain setelah 5 tahun menjadi contoh yang kurang baik bagi anak cucu kita. Demikian Oposisi 69 FM Tumbengan digelar merayakan bebasnya Jakarta dari cenggraman manusia kelebihan bayar. Terima kasih. Salam beletak. Tarik pambang. Tarik pambang. Kita dukung aksi melawan intoleran, radikalisme, dan juga terorisme demi Indonesia yang lebih baik dengan cara subscribe di kanal Dua Dumpa Dumpa TV. Makasih. Terima kasih. Terima kasih. sub indo by broth3rmax